Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video kali ini kita akan membahas teori berkenaan dengan ikatan kimia dimana ini adalah salah satu teori yang menjelaskan mengenai ikatan lebih dalam nah yang pertama yang akan kita bahas ini adalah valence bond theory atau teori ikatan valensi nah jadi secara umum memang ada dua jenis teori ikatan yang dapat menjelaskan bagaimana suatu unsur atau atom berikatan secara lebih luas lagi ya nah ini dikatakan sebagai teori ikatan modern dimana disini ada dua yaitu ada teori ikatan valensi jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat istilah valensi ya ini valensi nah ini artinya adalah teori ikatan menggunakan kulit valensinya ya kulit valensi nah jadi kulit valensi yang akan lebih dibahas dimana menurut teori ini pada saat kulit valensinya saling berikatan artinya misalnya kita punya unsur A dan unsur B kemudian berikatan menggunakan ikatan atau menggunakan atom dari elektron terluarnya terbentuk molekul A dan B nah disini elektron-elektron yang saling berikatan elektron valensi yang saling berikatan ini akan terbentuk yang namanya overlap orbital ya kan atau tumpang tindi orbital jadi misalnya tumpang tindi elektron tadi itu orbital tadi itulah yang mengatakan bahwa orbitalnya digunakan secara bersama kemudian untuk yang molekuler orbital teori atau teori orbital molekul ya kan disini dia akan membentuk orbital baru yang disebut sebagai molekuler orbital atau orbital molekul jadi misalnya ada atom A kemudian atom B ini akan dinamakan masing-masing atom ini punya yang namanya orbital atom jadi punya orbital atom sendiri ya karena unsurnya A maka orbital atom A kalau unsurnya B maka dia akan punya orbital atom B dan ketika dia sudah bereaksi ya kan atau sudah saling berikatan membentuk molekul A dan B maka disini nanti akan dikatakan sebagai orbital molekul ya kan nah orbital molekul siapa? ya orbital molekul senyawa AB jadi ini adalah penggabungan semua orbital yang berikatan membentuk orbital baru yang disebut sebagai orbital molekul karena disini kita berbicara banyak mengenai orbital maka tidak kurang rasanya ya kurang rasanya apabila kita tidak menjelaskan atau mereview kembali berkaitan dengan orbital nah orbital sendiri ya kan secara umum kalau teman-teman masih ingat ini kan tempat ya tempat keberadaannya si elektron keberadaan si elektron nah biasanya kita itu mengenal orbital itu ya kalau misalnya ada S P dan juga D nah kalau S itu kan dilambangkan dengan satu kotak kalau B itu dilambangkan dengan tiga kotak karena memang dia punya ya kan subkulit tiga gitu kan sedangkan D nanti dia punya lima kotak ya kan ini adalah pengistilan pada saat kita mengisi konfigurasi elektron tetapi bentuk orbital sesungguhnya ini adalah sebagaimana yang adik-adik lihat nah jadi kenapa kok bisa seperti ini yang S itu bentuknya seperti bola kemudian P ini ya kalau dilihat ini seperti bola yang dipilin ya kan nah seperti bola yang terpilin sedangkan D nah ini kompleks lagi dia sudah bentuknya seperti bunga ya kan nah bentuknya itu sudah seperti bunga jadi kalau mau digambarkan itu sudah seperti ini tuh seperti bunga lah ya kan nah memang bentuk-bentuk orbital ini dipengaruhi adanya dua ilmuwan ini ya yang pertama itu adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg jadi memang kita tahu dalam suatu atom ya kan dalam suatu atom ini ya ada elektronnya gitu kan ada elektronnya karena ada inti ada elektron ada nukleus apa neutron ya kan tapi kita tidak bisa memastikan sebenarnya elektron ini posisinya di mana walaupun memang secara digambarkan jika inti ada di tengah lalu yang mengelilinginya ini adalah si elektron tapi kita tidak bisa memastikan apakah benar di sekelilingnya pas atau mungkin agak jauh dari intinya atau dekat dengan inti keberadaan elektron tersebut karena adanya ketidakpastian posisi elektron tadi maka di maka si Skodinger ya kan Skodinger ini ya kan dengan menggunakan persamaan Skodinger yang sangat terkenal itu dia memanfaatkan sifat dari dualisme ya dualisme elektron di mana elektron ini bisa sebagai partikel ya kan ya dia juga bisa sebagai gelombang nah jadi memanfaatkan fungsi gelombang daripada si elektron akhirnya si Skodinger ini bisa menentukan sebenarnya di mana sih kemungkinan ditemukannya elektron makanya kalau kita menggunakan persamaan Skodinger kita akan mendengar juga istilahnya probabilitas probabilitas elektron jadi kemungkinan ya atau keboleh jadian ditemukannya si elektron jadi memang bentuk-bentuk orbital ini dipengaruhi oleh para ilmuwan tadi ya kan nah jadi kenapa kok orbital S ini bentuknya bulat ya karena memang berdasarkan perhitungan persamaan Skodinger jika ini saya ibaratkan intinya maka hasil pencacahannya itu ya kan hasil gelapnya itu menunjukkan bahwa semakin dekat dengan inti ya kan maka probabilitas keboleh jadian ditemukan elektron ini semakin besar ya kan nah karena pencacahannya ini bentuknya seperti bola makanya lah keluar bentuk orbital S itu adalah bulat ya kan seperti bola nah begitu juga dengan orbital P D dan seterusnya nah untuk itulah kalau misalnya ingin melihat bentuk orbital yang sebenarnya itu seperti apa ya ada yang bentuknya bola ada yang bentuknya seperti bola terpilih ya kan ada juga yang bentuknya seperti bunga dan semakin kompleks lagi sesuai dengan apa namanya ya subkulitnya ya kan subkulit orbitalnya nah kemudian untuk jumlah levelnya ini ya ini kembali lagi kalau P itu dia ada 3 ada yang PX ada PY dan juga ada jadi PX kemudian dia ada PY dan kemudian dia ada PZ apa maksudnya ini bergantung pada orientasinya ya kan orientasi atau arah sudutnya ya dia mengarah ke arah mana nah seperti itu jadi semakin banyak ya semakin kompleks gitu kan tapi tidak usah pusing ya karena apa karena memang bentuk-bentuk ini tadi bisa diusulkan berdasarkan hasil perhitungan persamaan Skrodinger jadi hasil perhitungan fisika kuantum jadi kita sebagai orang kimia itu tinggal menggunakan bentuk orbital ini dalam membentuk ikatan jadi sebagai pengetahuan nah kita kembali lagi ke teori ikatan valensi nah tadi kan sudah dikatakan bahwa misalnya kita punya atom A dan juga punya atom B saling berikatan nah contohnya yang paling sederhana itu adalah kita punya atom hidrogen ditambah hidrogen lainnya membentuk suatu molekul hidrogen atau H2 jadi atom H ya kan berikatan dengan atom H membentuk gas hidrogen nah disini katanya adalah yang berpengaruh itu adalah orbital valensi jadi kalau misalnya sudah berkaitan dengan orbital valensi ya kita harus tuliskan konfigurasi elektronnya nah ini kan 1S1 kemudian hidrogen lainnya ini juga sama 1S1 artinya nanti si orbital S orbital S tadi dengan elektron 1 dengan 1 ya kan ketika nanti dia berikatan nanti akan membentuk molekul H2 jadi masing-masing elektron ini akan saling tumpang tindih ini katanya jadi hasil dari pemakaian bersama jadi nanti akan terjadi tumpang tindih elektron bagaimana cara kita mengetahui adanya tumpang tindih elektron karena selama ini kita pahamnya ini adalah sebagai sharing elektron nah maka kita gambarkan bentuk orbitalnya orbital valensinya orbital valensinya tadi adalah S S tadi gambarnya seperti apa bulat ya ini anggap aja bulat ya nah ini bulat jadi hidrogen hidrogen satu dengan hidrogen dua ingat untuk bisa berikatan maka kita butuh spin yang saling berlawanan jadi kalau ini misalnya ke atas ada satu elektron yang ini ke bawah ya kan nah saling berikatan nah nanti hasil ikatannya senyawa yang terbentuk ini adalah overlap jadi namanya overlap nah seperti ini ya jadi saling tumpang tindih ya ini hidrogen satunya ini hidrogen yang kedua ini adalah H2 bagian mana yang overlap nah ini jadi ibaratnya matematika ini adalah bagian irisannya nah disinilah ya tumpang tindi si elektron atau yang berikatan tadi nah ini adalah bentuk orbitalnya nah ini adalah bentuk orbital yang saling tumpang tindi ini orbital valensi yang belum berikat jadi kalau contoh hidrogen tadi yang kita buatkan sebagai contoh ini adalah salah satu pembentukan ikatan ya pembentukan ikatan kovalen menggunakan orbital aslinya ya kan orbital aslinya jadi ini tadi hidrogen hidrogen 1 dengan hidrogen 2 dia itu punya 1S1 dan juga 1S1 orbital valensinya ini adalah S nah digambarkan dengan bola seperti ini sedangkan tanda plus ini menunjukkan muatannya atau inti atom nah kemudian pada saat dia sudah berikatan nah ini tadi terjadi overlap jadi nanti masing-masing elektron yang akan dipakai berikatan ini akan berada di sini di tumpang tindihnya di overlapping nya tadi ya kan nah kalau misalnya digambarkan sebagai ikatan kovalen masih ingat ya kalau dia distribusi elektronnya ini sama besar nah ini berarti adalah yang non polar ya kan maka tidak ada bentuk orbital yang mendominasi karena tidak ada elektron yang terdistribusi dominan di salah satu atom tapi ini sama rata nah kalau dijelaskan secara mekanika kuantum ya kan masing-masing hidrogen hidrogen dia akan punya fungsi gelombang tersendiri jadi ada fungsi gelombang A dan juga ada fungsi gelombang untuk hidrogen B pada saat dia berikatan nah jadi kan memang untuk saling berikatan spin ini harus bagaimana harus saling berlawanan ya tidak boleh sama gitu kan kalaupun awalnya sama pada saat akan berikatan akan ada salah satu spin yang membalikan diri untuk menyesuaikan ini adalah bagian yang overlapping tadi ya kan nah sedangkan apa sih maksudnya ini nah ini adalah inti atom ya kan nah inti atom ini akan membentuk jarak jarak antar inti bagaimana dia ini bisa saling nyaman ya ibaratnya itu dengan energi yang terbentuk itu bisa energi yang paling kecil tapi dia tidak akan saling berbenturan maka jarak dari inti 1 ke inti 2 disesuaikan membentuk jaraknya itu adalah 74 pm jadi ibaratnya kita misalnya agar tidak terkena corona maka kita akan mengatur jarak atau social distancing bagaimana satu sama lain ini nyaman begitu juga dengan si elektron pada saat dia akan overlap maka jarak inti antar hidrogen A dan B ini juga akan menyesuaikan dia akan mengatur jarak inti yang paling nyaman disini bagian ini adalah bagian overlap dimana elektron hidrogen yang satu dan yang lainnya ini akan saling berikatan membentuk sinyawa H2 untuk lainnya kita akan mengerjakan contoh soal yaitu floor ini adalah atom floor jadi yang pertama kali kita buat yang sama seperti contoh-contoh soal dan pembahasan sebelumnya ini adalah konfigurasinya dulu konfigurasi elektron nah disini kita punya senyawa F2 berarti ini terbentuk dari atom F ya kan anggaplah ini FA dan juga ini FB maka kita buat konfigurasi FA atom F berapa dia 9 kan maka kita akan tulis 1S2 2S2 dan 2P5 ya kan nah disini karena teori ikatan valensi maka yang dilihat hanya yang orbital valensinya saja ya kan nah kemudian yang untuk yang FB ini juga sama ya ini ada 9 1S2 2S2 dan 2P5 nanti yang dilihat ini juga yang orbital valensinya saja ya kan nah karena orbital valensinya ini ya kan antara 2S dan 2P ini kan sama-sama yang terluar tapi yang paling terluar yang sebelah mana yang paling terluar adalah yang 2P jadi kalau misalnya saya gambarkan kulitnya ini adalah inti nah ini misalnya adalah kulit pertama ya ini kulit satu kemudian ini ada kulit kedua nah untuk kulit kedua ini nah ya kan nanti dia punya level lagi ada yang 2S ada yang 2P maka yang paling luar ini adalah yang 2P ya kan nah nanti kalau misalnya kita gambarkan ingat orbital P ya kan orbital P itu dia kan kalau secara sederhana itu ada 3 kan nah ada yang PX ada yang PY ada yang PZ jadi kalau mau kita gambarkan dulu orbital P ini ada 5 elektron bagaimana cara mengisinya nah kita isi dulu yang orbital ke atas kan nah setelah semua orbital penuh baru kita pasangkan nah setelah dipasangkan ternyata kita tahu ya kan bahwa nantinya yang akan berikatan antara F A ya atom F A dan juga atom F B itu adalah orbital P yang Z ya yang dia itu searah atau orientasinya ke sumbu Z jadi kalau misalnya ini ada punya gambar ya kan berarti yang seperti ini ya nah ini yang PZ dia searah dengan sumbu Z kalau yang ini dia searah dengan sumbu X kalau yang ini dia orientasinya searah dengan sumbu Y lalu bagaimana bu cara saya menggambarkannya nah kita buat lagi gitu kan jadi yang seperti ini kan ini ada modnya nah ini adalah si PZ ya kan kemudian tumpang tindihnya itu di bagian mana gitu kan nah tumpang tindihnya itu nanti bisa kita lihat ya kan baik masing-masing F A dan masing-masing F B gitu kan ini sama ya jadi nanti yang F A dan juga F B itu nanti yang belum berikatan kan adalah yang di bagian Z ini kan ini adalah si PZ nah jadi nanti kalau misalnya biar gampang nih ya biar gampang saja kita akan buat dia orientasinya itu tidur seperti ini ya nah ya kan anggap ini adalah PZ dari punyanya F A ya kan kemudian kita buat lagi ini nah PZ dari punyanya F B jadi ini kan mereka akan saling berikatan nantinya ya kan masing-masing ini akan membawa satu elektron yang belum berikatan lalu setelah berikatan ini tadi dia akan terjadi tumpang tindi elektron nah kalau saya gambarkan jangan lupa ya nah di bagian yang tumpang tindi elektron ini tadilah nah disini ya kan si elektron miliknya F A ya kan floor bagian A dan juga floor bagian B ini akan menyatu ya kan menjadi senyawa F2 jadi tumpang tindi elektron untuk orbital valensi yaitu orbital PZ nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadi terbentuk orbital apa namanya terbentuk overlapping orbital jadi disini ini ikatannya ya kan bukan di ujung-ujung yang ini ya kan tapi di bagian yang terjadi overlap atau tumpang tindi ya kan atau terjadi tumpang tindi kenapa bu kok ditidurkan ya ditidurkan itu biar gampang tapi kalau nggak mau ditidurkan juga boleh sih teman-teman sesuaikan aja jadi nanti yang misalnya ini misalnya punyanya A ini punyanya B kalau misalnya sudah saling overlap yaudah nanti dia bentuknya itu saling ke atas gitu ya ya kan ini note ya note itu kayak menandakan simpul ya simpul pertemuan gitu simpul pertemuan itu tuh kayak menunjukkan ada tidaknya disini tuh bahwa kalau semakin ketengah ya kan berarti elektron itu sudah semakin tidak ada ya bisa jadi ini adalah inti jadi yang overlap disini nah yang tumpang tindi disinilah overlap disinilah berikatannya tadi si satu elektron milik floor A dan milik floor B jadi ini bentuk tumpang tindi orbital asli untuk membentuk senyawa F2 jadi bisa ya jadi bisa kita jelaskan lebih dalam dengan mengaitkan bentuk orbitalnya bagaimana dengan yang kombinasi jadi selain menggunakan orbital asli nah disini kita juga akan bisa membuat kombinasi orbital asli akhirnya membentuk suatu orbital hibrida hibrida ini ya kalau misalnya di biologi itu kan artinya apa penggabungan kan nah ini adalah penggabungan orbital ya kan penggabungan orbital atau mix sudah campuran ya jadi orbital campuran contohnya apa ya orbital s digabungkan dengan orbital p akhirnya membentuk orbital hibrid sp3 orbital s bertemu dengan orbital p maka membentuk orbital hibrida sp3 dan tentunya harus dicatat jumlah orbital atom yang berkombinasi ini harus sama dengan jumlah orbital yang orbital hibrida yang terbentuk contohnya kita akan mengkombinasikan orbital asli s dengan orbital asli p dimana s itu 1 dan p itu punya 3 orbital maka jumlahnya ini harus sama maka kalau kita bisa hitungkan 1s ditambah 3p berarti ini kan ada 4 orbital maka ketika hibridisasi pun orbitalnya ini juga harus ketemu 4 dan ini 1 2 3 4 berarti sama dengan orbital sebelum dia saling berikatan nah begitu juga dengan s dengan 2p berarti kan ini total orbital orbital yang akan dikombinasikan itu ada 3 orbital yang terdiri dari orbital s dan 2 orbital p ketika sudah terhibridisasi atau tergabung maka ini juga harus ada 3 orbital nah juga kemudian ini ya ada 1s dan juga ada 1p maka nanti kalau sudah di hibrid ini harus ketemu 2 juga otomatis jika sudah berkaitan dengan kombinasi orbital asli ini biasanya apa namanya yang akan berikatan itu bukan lagi senyawa yang homo yang homo atau yang sama tapi pasti yang hetero kalau tadi H2 kemudian F2 ini kan atom-atomnya sama otomatis orbitalnya sama nah nanti dia hanya akan membentuk overlapping overlap orbital tanpa adanya orbital hibridisasi tanpa adanya orbital hibridisasi karena apa orbitanya S ketemu S jadi nanti cuma akan saling overlap saja karena sama-sama orbital S jadi ini S ini S nanti ketika overlap sama-sama orbital S S tapi kalau untuk kombinasi orbital asli otomatis dia harus heteroatom contohnya misalnya CH4 atau mungkin CF4 dimana nanti antara C dan H ini pasti dia akan memiliki orbital-orbital aslinya sendiri dan ketika nanti digabungkan terjadinya overlapping ini akan membentuk orbital hibrida atau orbital campuran untuk mudahnya kita akan lihat contoh nah disini kita akan ambil contoh itu senyawa oke sebentar ya kita akan ambil contoh senyawanya itu contoh ini adalah CH4 nah kalau sudah CH4 seperti ini teman-teman ingat ya kalau dia atomnya sendiri atau gini deh kalau misalnya bingung atom CH4 terdiri dari satu atom C ya kan dan 4 atom hidrogen nah karena atom C itu cuma satu maka dia adalah atom pusat sedangkan atom hidrogen karena dia 4 maka ini adalah atom ligand kita sebut atom yang terikat pada atom pusat masing-masing atom C dan H kalau kita tuliskan konfigurasinya konfigurasi elektronnya misalnya C ini 6 maka ini 1S2 2S2 dan juga 2P2 nah disini ini adalah orbital ya kan orbital valensi nah sedangkan hidrogen nah dia kan cuma 1 berarti kan 1S1 nah ini adalah orbital valensinya punya si hidrogen nah kelihatan kan kalau di karbon dia punya S dan P kalau di hidrogen dia hanya punya S bagaimana cara saya ya kan bisa menentukan ikatan antara CH4 berdasarkan teori ikatan valensi nah disinilah kita akan melihat ya kan nah kita harus buat dulu gambarnya ya kan nah jadi ibaratnya ini adalah gambar energi kalau teman-teman masih ingatkan bagaimana sih cara kita mengisikan energi itu dimulai dari yang energi rendah ke energi tinggi apa hubungannya bu dengan energi ini nah jadi dilihat tadi kan kita punya atom pusat C dia akan mengikat 4 hidrogen jadi kalau misalnya saya taruh dia sebagai tengah atom pusat dia akan mengikat 4 atom hidrogen nah disini artinya apa ada 4 atom karbon maksud saya karena disini elektron valensinya juga 4 yang akan saling berikatan ini secara kovalen dengan si atom hidrogen cuma permasalahannya kalau kita gambarkan orbital valensi ini secara apa adanya atau keadaan dasar nah karena S itu dia energinya rendah maka saya gambarkan di bawah ini adalah 2S maka yang di atas ini adalah yang 2P nah ini yang 2P ini kan ada 3 supaya saya bisa buatkan ini P PX ini PY ini P PZ nah lihat 2S nah ini keadaan dasar ya namanya keadaan dasar keadaan apa adanya si orbital valensi dari C nah disini S dia punya nah teman-teman lihat dia punya 2 elektron maka saya bisa tuliskan ya 2 elektron nah disini permasalahannya P ini punya 2 elektron jadi kalau kita menuliskan seperti apa 1 2 nah logikanya ya kan kalau kita misalnya lihat C ya kan sebagai atom pusat atau kita analogikan sebagai tamu ya kan jadi kalau ada yang mau bertamu ke rumahnya C ruangan kosong ya kan untuk menyambut tamu ya kan itu hanya ada 2 teman-teman ya loh dari mana bu taunya kok cuma ada 2 ya kan nah ini bisa dilihat ya kan sorry kita ganti pen nah kenapa kok hanya 2 ya karena memang yang bisa untuk berikatan itu cuma di bagian P bagian PY ya kan di bagian di bagian PX ini ya kan dan di bagian PY artinya hanya bisa 2 atom H ya kan yang bisa masuk ke orbital valensinya C atau hanya 2 atom hidrogen yang bisa diikat oleh C kenapa? karena kan untuk berikatan ya kan maka dia harus butuh pasangan nah kalau misalnya dia mau berikatan dengan yang 2S 2S kan sudah sudah full ya sudah lengkap yang belum berpasangan itu ada PX dan PY ya kan tapi cuma 2 sedangkan kenyataannya dia itu bisa mengikat 4 atom hidrogen lalu bagaimana bu caranya nah inilah nanti akan ada yang namanya keadaan eksitasi ya kan apa sih keadaan eksitasi nah eksitasi sendiri didefinisikan ya kan elektron ini akan berpindah dari energi yang rendah ya kan ke energi yang tinggi nah kalau begitu siapa yang bisa pindah gitu kan kembali lagi dari energi rendah ke energi tinggi jadi tidak mungkin elektron dari orbital P ini pindah ke S ya kan karena ini energinya tinggi yang energinya rendah adalah yang 2S maka salah satu elektron dari S ini akan tereksitasi mengisi kekosongan di orbital P yaitu posisi PZ ya kan ini namanya keadaan tereksitasi kalau sudah tereksitasi nantinya ya kan masing-masing orbital punya energi yang sama ya kan jadi tidak ada lagi siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih rendah gak ada jadi dia energinya itu diantara gitu ya teman-teman jadi diantara gitu kan nah kalau misalnya kita gambarkan tengah-tengahnya gitu kan ini adalah 2S ini adalah 2P tadi dimana disini ada PX disini ada PY disini ada PZ ya kan nah karena tadi si S ini sudah tereksitasi 1 ya maka tinggal 1 nah kemudian disini jadi akhirnya 3-3 orbital P ini sudah terisi 1 elektron artinya apa dia sudah siap menerima 4 atom hidrogen kenapa karena kan kembali lagi untuk ikatan kovalen ini dia kan prinsipnya sharing artinya kalau mau bertamu kamu harus bawa elektron juga gak bisa bawa diri aja ya kan nah disini nanti akan digambarkan bahwa kekosongan kekosongan pada orbital S dan orbital 2P ini akan diisi oleh elektron miliknya si hidrogen nah masuk lah nanti disini ya kan ini akan mengisi kekosongan kekosongan di orbital jadi dia akan saling berikatan makanya makanya nanti disini ada istilahnya orbital eh kok orbital jadi nanti istilahnya itu adalah orbital ya nah kita hapus dulu oke nah jadi disini nanti akan membentuk orbital hybridisasi hybridisasi nah dari apa saja orbital hybridisasinya ada satu orbital S dan tiga orbital P jadi nanti kalau sudah orbital hybridisasi jadi sudah jadi satu nah ya kan sudah gabungan nah disini nanti yang dari 2S yang ini nanti yang dari 2P nah jadi ini semuanya terisi penuh ya jadi pastikan masing-masing dia ini sudah membentuk molekul CH4 nama orbital hybridisasinya apa S loh angka 2 sih jadi nama orbital hybridisasinya adalah SP3 jadi kita tuliskan ya jadi orbital hybridisasinya adalah SP3 kalau misalnya mau digambarkan kalau mau suka yang gambar-gambar nah ini kan tadi orbital S kemudian ada 3P jadi masih ingat gambarnya orbital P ada yang orientasinya ke X ada yang orientasinya ke Z gitu 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 ya kan jadi nanti disini kita akan menggabungkan orbital S orbital S nya siapa ini orbital S dari si nitrogen ya kan kemudian disini ada orbital P nya dari milik si atom C ya kan nah ini punya nya 1 dari atom nitrogen nah ini satunya lagi eh apa 3 ini dari atom C ya kan nah maka nanti kombinasinya ini nanti akan membentuk si SP3 jadi nah ya kan nah jadi SP3 yang seperti ini ini sebenarnya adalah kombinasi miliknya si ini dulu ya punya nya si atom C nah nanti karena si atom hidrogen ini masuk maka dia akan tumpang tinggi di ujung ujungnya nah jadi akan tumpang tinggi seperti ini nah di bagian tumpang tinggi inilah nanti ya kan si hidrogen ini akan saling berikatan jadi yang ikatan genap-genap seperti ini itu nanti di bagian tumpang tinggi elektron ini tadi nah ya kan jadi seperti itu kita menggambarkannya ya jadi anggap saja gambar-gambar saya ini tadi bagus ya jadi teman-teman bisa gambarkan ya kan nah jadi nanti yang utama ini ya kan yang SP3 ya SP3 ini yang membentuk 4 orbital tadi ya kan ada 1 dari orbital S dan 3 dari orbital P ya kan itu adalah orbital hibridisasi punyanya si C dulu ya kan kemudian akan tumpang tinggi dengan orbital S miliknya hidrogen jadi ini punyanya hidrogen ya yang bola-bola ini ini adalah hidrogen ya kan sedangkan yang lonjong-lonjong ini itu adalah orbital hibridisasi ya kan dari si atom C jadi kalau sudah membentuk molekul CH4 nah keseluruhan gambarnya seperti ini nah itulah yang dijelaskan dari teori ikatan valensi jadi bentuk orbital ya jadi orbital-orbital asli nah orbital-orbital asli itu ada yang bentuknya bulat ada yang bentuknya bola terpilih tadi tapi setelah berikatan dia akan menjadi kombinasi orbital ya kan nah nanti nama orbitalnya pun juga beda jadi namanya orbital hibridisasi sp3 nah dari bentuk gambar orbital hibridisasi inilah makanya kita pun juga bisa menentukan bentuk geometrinya ya kan bentuk geometri si molekul nah disini teman-teman bisa baca ya di pdf saya untuk bentuk geometri atau bentuk molekul dari senyawa-senyawa yang berikatan oke demikian ya yang bisa kita jelaskan untuk video kali ini berkaitan dengan teori ikatan valensi nah jadi adik-adik bisa berlatih ya untuk bisa lebih paham mengenai teori ikatan valensi demikian yang bisa saya jelaskan kemudian sub indo by broth3rmax